Intro Untuk mengantisipasi bencana pada musim tahun 2019, pemerintah Kabupaten Majalengka buka saluran telepon bantuan 112 yang diberi nama Majalengka Raharja Quick Response yang merupakan pelayanan aspirasi dan pengaduan warga untuk pelayanan yang lebih baik. Hal ini juga dalam rangka upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat di bidang informasi. Majalengka Raharja Quick Response sendiri hadir untuk menghindari terhambatnya informasi dan antisipasi bencana pada musim penghujan dan program 100 hari kerja bupati dan wakil bupati Majalengka. Lapor Majalengka Raharja 112 juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari SP4N atau Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional. Lapor dibentuk untuk merealisasikan kebijakan No Wrong Door Police yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menanganinya. Dengan quick response ini akan memberikan kemudahan, kelulusan, asal betul-betul dimanfaatkan secara jujur. Jadi jangan sampai membuat usul yang mungkin ketika obyek yang kita tinjau tidak ada. Itu diharapkan seperti itu. Ini untuk semua pihak, silakan teman-teman juga ikut membantu dari wartawan ini. Mudah-mudahan dengan ini akan disosialisasikan sehingga masyarakat betul-betul bisa memanfaatkan dan aspirasi mereka bisa disalurkan sesuai dengan tempatnya. Pengaduan ini pun 112 masyarakat kan selama ini mau telepon PLN. Nomornya berapa ya, mau telepon masalah KTP, nomor teleponnya berapa. Sekarang cukup SMS 1708. Terima Jalan Kajawa Barat, Eduard Ruspendi, Tribrata TV. Salam Tribrata.